Yo, hail semuanya! Balik lagi dengan saya guys di channel Sassuris Gaming Oke guys ya, jadi hari ini tuh mesti tau Cara dapetin item gratis limited lagi nih guys Nah jadi buat kalian yang pedepin Tonton video ini sampe abis dan jangan di skip guys Oke langsung aja kita ke videonya Oke guys, ini dia item pertama Yaitu Neon Wing King Kitty Backpack Ini lucu banget guys Nah ini kayak gini guys, kira-kira bentuknya Jadi disini stok itemnya ada Rp50.000 Sekarang Rp49.000 guys Yang apa sih sisanya ya Dan disini juga ada level apa ini ya Tuh ya kayak koper gitu Stoknya ada Rp25.000 Sekarang Rp20.000, sisa Rp24.000 guys Dan item ketiga ini dia guys Gacamata Retro Ini keren banget guys Tuh ya Jadi disini stok itemnya ada Rp10.000 ya guys Sisa Rp9.000 lagi ya Oke guys, jadi nama gamenya Pancake Empire Tower Tycoon Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi Kita langsung aja guys Masuk ke dalam gamenya guys ya Oke Oke guys, jadi disini kita udah masuk ke dalam gamenya ya Jadi di gamenya itu ada free item limited baru lagi ya guys ya Abis update ya gamenya Jadi kalian tinggal klik yang ini guys Logbox Nah disini kalian klik yang free item Nah ini dia guys Tiga free item yang baru Dan disini juga ada tiga free item sebelumnya Kalian masih bisa dapetin ya Oke, jadi disini ada item kacamata Stoknya ada Rp10.000 Jadi disini untuk dapetin kalian harus ngebeli gitu guys ya Dan ini item kedua Backpack Sisa masih banyak guys ya Dan ini yang terakhir Wevel ya Kayak koper gitu ya Jadi ini tiga itemnya kalian harus beli gitu Memakai Wam Wam Tuh yang di atas tuh ya Yang hijau ya Mata uangnya hijau gitu ya Kalian harus ngebeli gitu Nah ini kalian ke tengah gitu guys Cari tempat tengah-tengah gitu Nanti ada NPC kalian tanya ya Disini ya guys Bentar Eh ngapa nih Oh kesini guys ya Kalian ikutin aja guys Pokoknya ada di tengah gitu guys Nah ini dia guys ya Nah ini dia Nah ini dia NPCnya Kalian langsung Tanyain aja guys Jadi nanti dia ngejual item gitu Pake warm-warm Nah itu juga misinya selesai guys Misinya apa itu Oke Nah ini dia tiga itemnya guys ya Disini ada tiga item yang kalian bisa dapetin Cuma disini kalian harus ngebeli ya guys ya Pake warm-warm tuh Disini ada harganya tuh ya Ada yang Rp14.000 Dan ini kita harus rebet ya Ini Rp14.000 Terus juga ada yang Waffle ya tuh Harganya Rp5.000 Disini kita harus menyelesaikan quest Waffle quest dulu guys ya Oh begitu Jadi kita harus Nge-nyelesaikan quest dulu guys Supaya bisa ngebeli Dua item itu yang kacamata sama Waffle Disini juga ada Oh ini ada boss guys Kayak dua kali duit gitu ya Ini wajib kalian pake nih guys Jadi nanti dapetin duit warm-warm itu Kita harus masuk ke minigames gitu guys ya Oke Oke jadi nanti bakal muncul join gitu Kalian join aja ya Ini kita bakal coba nyelesaikan yang dua misi itu Yang pertama harus rebet 22 Oh ini guys Kalian harus rebet sampai 22 Baru kebuka yang kacamata tadi ya guys ya Jadi gitu ya Jadi kalian main aja minigamesnya ya Sampai kalian bisa rebet Nah ini guys Ini udah bisa rebet guys Berarti disini gue bisa Udah bisa sampai Apa namanya Tier Rp20.000 ya Nah oke kita udah rebet Kita upgrade yang mana aja Nah udah kebuka guys Kayaknya kita udah bisa Sampai yang 20 itu tier 20 Tapi ini 22 masih lama guys Jadi kalian harus sering main ya Ya jadi intinya gitu guys Kalian harus nge-rebet Sampai 22 rebet Dan disini misi Waffle Quest Ini yang ngebuka copper Ini kalian harus nyelesaikan guys Nah disini ada tiga misi Ini ada apa nih Kita collect dulu Nah ini guys Tiga misinya ya Yang pertama itu Kalian harus masuk ke minigamesnya ya Satu kali Misi kedua Kalian harus ngedapetin Seribu warm warm ya Di minigamesnya Dan terakhir itu Kalian harus tanya NPC yang tadi ya Kita udah nyelesain ya Ini gampang lah ya Nanti bakal kebuka sendiri Kalau kalian masuk ke minigamesnya Dan ini kita disuruh kesini Teropong apa nih Minigames kah Oh iya guys Disini Ada satu orang guys ya Yaudah kita tungguin dulu ya guys ya Oke Nah ini guys Kita udah bisa ngejoin ya Jadi kita harus nungguin orangnya Sampai kalah gitu Atau udah selesai Baru kita bisa ngejoin Minigamesnya ya Nah ini kita udah masuk ke minigamesnya nih guys Jadi disini tuh Kita harus Bertahan hidup ya Jadi kalian harus ke atas terus Parkour terus Ke atas sambil nyari Kayak buletan gitu Warm Nah itu warm Nanti kita bakal jelasin lah ya Nah ini kita udah masuk ya Nanti kita bakal obi Sambil Ambil yang buletan itu Atau warm Warm Nah itu ya Kita warmnya masih Nol ya Nah ini kita harus Obi terus Sampai atas Jadi kalian harus cepet guys ya Oke ini Kita kesini Nih disini ada apa nih Ini yang bulet Nah kita dapet guys 50 warm Lumayan ya Ini ada berapa Oh ini kayak bug gitu Speedboat ya Lebih cepet Marshmallow itu apa lah Nggak tau guys Oke Nah dapet juga Warm 100 ya Jadi intinya gitu guys ya Yaudah ini kita bakal coba Obi ya guys Terus ya Sampai Atas ya Oke Oke Nah ini ada pintu guys ya Nah coba kita masuk Kayaknya ini udah finish Nah udah finish guys Cuman Dapetnya 500 guys Oh berarti tadi kita bisa Ngelanjut terus ya guys ya Supaya lebih banyak Dapet duitnya ya Oke guys Kita bakal lewatin Pintu yang pertama ini ya Tapi disini Kita masih 50 Ya udah nggak apa-apa ya Nah ini kalian Nggak boleh kena Itu yang hitam itu guys ya Kalau kena ya Kalian harus Nah ini guys Nggak boleh kena lah pokoknya ya Oke Oke kesini Nice Mantap Kesini Nah kan kena kan Mati guys Yah Yah Nggak dapet duit guys Oh kalau mati Nggak dapet Wah-wah-wahnya guys Wastaga Oke guys Akhirnya kita Nyelesaikan juga Dan dapet duit banyak Tuh ya 4 ribu ya Tadi gue ngelewatin 3 pintu ya guys ya Tadi masih bisa sih Cuman takutnya mati guys Ntar nggak dapet duit Yaudah lah ya Dan sini misi kita juga Udah selesai nih guys Oh berarti Koper kita udah bisa beli ya guys ya Karena kita udah nyelesaikan Level quest Oke dan ini kita bisa ngeklaim Dapet seribu Oke lumayan Seribu won Dan ini kita upgrade aja Oke mini gamesnya nanti aja guys ya Kayaknya kita duitnya udah cukup Buat ngebeli yang Tas wepel Yang koper itu guys ya Kita bakal beli aja guys ya Jadi intinya gitu guys Kalian harus ngumpulin duit Di mini games yang tadi Baru kalian tinggal beli Nah ini guys ya Kita udah bisa beli nih Ini kita ada 6 ribu Dan harganya cuman 5 ribu Oke kita langsung beli aja guys Yang ini yang wepel Nah mantap ya Jadi intinya gitu guys ya Kalian kumpulin aja duitnya Lalu nanti kita tinggal beli aja guys Nah ini ada backpack Nanti aja lah guys ya Kita main lagi Karena itu stoknya juga masih banyak ya Oke guys Jadi seperti itu guys Untuk dapetinnya ya Karena masih ada free item Yang lain lagi Kita langsung ganti game dulu guys ya Oke Oke guys Ini dia item selanjutnya guys ya Itu kepala naga Jadi By the way Ini tuh masuknya ke Higher gitu ya Higher ya Stok itemnya ada 25 ribu ya Dan disini masih 500 orang guys Yang dapet itemnya ya guys ya Oke guys Jadi nama gamenya Singapore Wonderland Link gamenya seperti biasa Ada di deskripsi Kita langsung aja guys Masuk ke dalam gamenya guys ya Oke Oke guys Jadi disini kita udah masuk Dalam gamenya Jadi disini tuh ada free item baru lagi guys Itemnya sama ya Sama sebelumnya ya Kalau kalian nonton video sebelumnya ya Ini dia ya Kepala naga atau rambut Nah ini guys Untuk dapetinnya Kalian harus login selama 30 menit Lalu kalian harus Kompetisi di minigamesnya 5 kali Dan kalian harus Last one standing ya Berarti kalian harus juara 1 gitu guys ya Saran gue Kalau kalian masuk private server Itu kalian harus ngajak temen kalian guys ya Oke ini kita masuk ke sini ya Ke minigamesnya Oke Nah ini dia guys Kita udah masuk sini Jadi minigamesnya ada di depan situ ya Cuman ini gue di private server Jadi Kalau kalian sendiri itu Kayaknya gak ke hitung guys Jadi kalian harus ngajak temen kalian Nah kalian pilih map yang Dragon ini guys Yang ada gambar dragon ya Cuman ya kalian harus berdua guys ya Jadi kalian ganti-gantian aja ya Atau gak kalian masuk ke public server Cuman ya kalian harus Juara 1 gitu ya Jadi kalian harus masuk ke minigamesnya Lalu juara 1 sebanyak 5 kali guys ya Jadi seperti itu ya Oke Jadi ini kita bakal coba tungguin Sampai masuk ke minigamesnya Jadi ini contoh aja guys ya Ini gak bakal selesai Karena Kita sendiri ya Jadi kalian harus ngajak temen kalian Atau gak kalian masuk ke public server ya Lawan orang gitu ya Jadi ini kalian harus bertahan hidup ya Cuman ini kan gue sendiri Yaudah lah Kita loncat aja ya Biar gak lama gitu ya Nah ini tuh ada juara 1 Nah itu kalian harus juara 1 kayaknya guys ya Dan itu kalian harus 5 kali juara baru Nanti kalian tinggal tungguin 30 menit Nanti itemnya bakal muncul sendiri ya guys ya Tombol banyak ya Jadi seperti itu ya guys Untuk dapetin item gratisnya Jadi lumayan susah sih guys ya Oke ya Jadi guys sih videonya sampai disini dulu Jadi semangat semuanya guys ya Mantap Oke guys ya Jadi Terima kasih semua yang sudah nonton Oke guys Jangan lupa Diklik tombol subscribe ya guys Like, comment, and share ya guys Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax